Memburu Iblis Jelit 20. Bangsat itu telah lolos. Keparat. Dia menyamar dengan pakaian Tenghun Ayoh, cari dia sebelum pergi dari tempat ini. Setan busuk. Tangkap orang yang mengenakan pakaian. Tenghun bunuh. Dan kepungan itu pun lantas bubar kembali. Mereka menyebar untuk mencari buruan mereka yang kini mengenakan pakaian Tenghun. Tetapi sekali lagi mereka dikejutkan oleh teriakan dari atas genting. Kali ini adalah teriakan kawan-kawan mereka yang menemukan persembunyian Liu Yangkun. Awas! Dia bersembunyi di sini cepat kemari semua. Dia ada di es ini. Kawanan bajak laut yang berada di atas genting itu. Berteriak-teriak, sehingga kawanan bajak laut yang berada di bawah itu tidak jadi bubaran. Semuanya berlarian kembali ke tempat itu. Hei! Kalian mengatakan apa? Buruan kita berada di atas genting? Mana dia? Tangkap saja. Bunuh-uh-uh-uh. Mereka berteriak dan menjerit-jerit lagi. Bagi yang mempunyai ginkeng lumayan segera ikut naik ke atas genting, sedangkan yang tidak mampu lantas menggerombol berdesakan di bawah. Mereka mengumpat-umpah sambil mengacung-acungkan senjata mereka. Di dalam kekecewaannya, karena tidak jadi bisa melihat orang yang bersembunyi di dalam semak itu, Liu Yangkun sampai lupakan keadaan dirinya sendiri. Sehingga ketika kawanan bajak laut itu menemukannya, ia sudah tidak bisa lari bersembunyi lagi. Kurang ajar. Kak ini akulah yang menjadi kambing hitamnya. Huh geramnya mendengkol. Menyerahlah. Jangan bertindak bodoh. Lihatlah di bawah itu. Engkau telah dikepung, kawanan bajak laut yang berada. Di atas genting itu membentak ketika menyaksikan Liu Yangkun bangkit untuk melawan. Tapi dengan suara kaku pemuda itu menjawab, Persetan. Aku tidak takut. Kerahkanlah semua kawan-kawanmu. Tangkaplah aku kalau kalian bisa. Bangsat busuk. Sombong benar kau. Terimalah pedangku ini kawanan bajak laut yang berada di atas genting itu berseru marah, kemudian berloncatan menyerang Liu Yangkun. Bunuh orang sombong ini. Cincang tubuhnya yang lain pun segera berteriak-teriak pula. Sekejap kemudian tempat itu telah menjadi ajang pertempuran yang kasar dan tak beraturan. Genting-genting yang mereka injak pun segera berpecahan dan melorot turun pula. Banyak yang terperosok kakinya dan jatuh tunggang-langgang ke bawah, karena ginkangnya yang buruk. Liu Yangkun tertawa dingin, dia itu sama sekali belum menggerakkan tangannya. Dia hanya melangkah dan meloncat ke sana kemari untuk mengelakkan serangan lawannya. Mereka terlalu empuk baginya. Liu Yangkun baru terpancing untuk menggerakkan lengannya ketika beberapa orang toubak mulai datangi tempat itu. Dengan kepandainya yang tinggi pemuda itu berloncatan, menghindar dan menangkis serabuan para pengepungnya. Namun karena para toubak itu rata-rata juga memiliki kepandain tinggi, maka serangan mereka semakin lama semakin merepotkan pula. Seringkali karena tak sempat untuk mengelak lagi, Liu Yangkun terpaksa membiarkan punggung, dada atau perutnya yang terlindung oleh kulit tular ceng liongong itu dihantam atau ditusuk oleh senjata lawannya. Akibatnya para toubak itu menjadi jerih, karena senjata mereka terpental dan tak bisa melukai kulit pemuda itu. Awas dia kebal. Ya, dia tak mempan senjata. Cepat laporkan kepada hai ong mereka berseru gusar. Tak usah. Aku sudah ada di sini. Tak perlu melapor kepada ayah. Semuanya minggir. Tiba-tiba terdengar suara Tiao Kiatsu membentak. Benar. Semuanya minggir. Biarlah kami yang menghadapi bangsat itu terdengar pula suara Tung Hai Nung Jin. Para toubak itu mundur ke belakang, dan membiarkan Tung Hai Nung Jin dan Tiao Kiatsu menghadapi lawan mereka. Cuh Tiao Kiatsu meludah, kemudian melangkah maju bersama-sama Tung Hai Nung Jin. Sikapnya benar-benar amat memandang rendah kepada Liu Yang Kun. Namun ketika mereka sudah berhadapan muka, tiba-tiba pemuda itu terbelalak kaget. Begitu pula halnya dengan Tung Hai Nung Jin. Kau dasahnya pendek. Kau Tung Hai Nung Jin tersentak hingga terbatuk-batuk. Liu Yang Kun tersenyum dingin, lalu meludah pula di depan lawannya, benar. Akulah yang datang. Kalian masih mengenal aku katanya tenang. Sama sekali tidak peduli melihat lawan sedemikian banyaknya. Tiao Kiatsu terperangah. Hatinya tersinggung. Sikap Liu Yang Kun yang seenaknya itu benar-benar membakar jantungnya. Diam-diam ia membatin, kurang ajar. Ia masih menyangka aku seperti dulu. HMM, akan ku ringkus dia. Akanku beset kulit mukanya. Akanku congkel bijai matanya. Biar dia tahu siapa aku sekarang. Bangsat. Tetapi Tiao Kiatsu tidak menunjukkan kemarahannya itu di hadapan lawannya. Sambil menahan kegeramannya dia berkata, Huh! Jadi kau tidak mati tertimbun bukit longsor itu? Lalu, dimanakah gadis cantik yang kau bela mati-matian itu? Untuk sekejap mati Liu Yang Kun seperti menyala di dalam kegelapan. Bayangan wajah Tuwilan yang sedang hamil tua itu kembali menggoda hatinya. Aha! Pemuda itu berdesah panjang sekali. Suaranya terdengar sedih. Tiao Kiatsu menjadi salah tafsir. Ia mengira kalau Liu Yang Kun telah mulai sadar akan kedudukannya sekarang. Dan pemuda itu mulai merasa ketakutan melihat lawan yang sedemikian banyaknya. Sementara itu diam-diam Tung Hai Nung Jin menggamit lengan Tiao Kiatsu. Hati-hati. Ku dengar pemuda ini lihai sekali. Kalau tak salah dialah yang dulu dikejar-kejar adikmu, bisiknya perlahan. Apa? Dia tanda-tanya Tiao Kiatsu tersentak kaget. Bangsat! Kalau begitu akan kubunuh dia. Dia bukan tandinganku sekarang. Sejak Tiao Kiatsu mendengar adiknya tergila-gila kepada manusia yang bernama Shin Yang Kun, bahkan habarnya adiknya itu sampai mengejar-ngejarnya pula, maka Tiao Kiatsu merasa malu dan juga sangat benci kepada Shin Yang Kun. Tapi karena belum pernah melihat wajah Shin Yang Kun, maka Tiao Kiatsu tidak mengenalnya ketika berjumpa di kota Soh Chiu setahun yang lalu. H.M.H. Apakah kau yang bernama Shin Yang Kun itu tanyanya menahan gusar? Liu Yang Kun tersentak kaget dari lamunannya. Dengan wajah kaku ia menatap metu, Tiao Kiatsu. Kau sudah mengenal namaku katanya serak. Tentu saja. Aku sudah lama mencarimu. Aku ingin membunuhnya agar kau tidak bisa mengganggu adikku lagi. Oleh karena itu bersiaplah sekarang. Liu Yang Kun mengerutkan dahinya. Namun akhirnya ia tak mau berpikir banyak lagi. Sambil mengepalkan tinjunya ia mengeram. Persetan. Majulah. Dan ternyata Tiao Kiatsu juga tidak mau membuang-buang waktu lagi. Langsung saja ia mengeluarkan ilmu barunya yang didapatkannya dari Giyok Bin Tok Ong. Ia ingin segera memperlihatkan ilmunya itu kepada Liu Yang Kun agar pemuda yang dibencinya itu tahu bahwa ilmunya sekarang telah jauh melampaui ilmu pemuda itu. Dan setelah lawannya itu kalah dan menjadi ketakutan nanti, ia akan mempermainkannya dan menyiksanya lebih dulu, sebelum akhirnya ia serahkan kepada Tiao Li Yang untuk dibunuh. Dengan demikian semua hati dan dendam keluarganya terhadap pemuda itu telah terlampiaskan. Begitulah, ketika Tiao Kiatsu mengerahkan tenaga saktinya, maka diseputar arna itu lalu tercium udara busuk yang menyesakan nafas. Kawanan bajak laut yang tidak segera mundur menjauhkan diri, atau meloncat turun ke bawah, segera menjadi pening dan mau muntah. Semuanya mundur. Jangan dekat-dekat Tung Hai Nung Jin cepat berteriak. Hei, ada apa? Apakah yang terjadi kawanan bajak laut yang berdesakan di bawah genting menjadi ribut dan berteriak-teriak? Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi dengan kawan-kawan mereka di atas genting. Dan beberapa orang kawan mereka yang turun ke bawah segera memberi tahu apa yang terjadi di atas. Sehingga kawanan orang kasar itu merasa ngeri tapi sekaligus juga merasa kagum dan bangga terhadap putra hai ong mereka. Begitukah? Wah, hebat betul mereka berseru. Kalau begitu sungguh malang benar nasib buruan kita itu. Sebentar lagi dia akan disiksa dan menjadi tontonan yang mengasyikan buat kita, hahaha. Tanda petik. Biar tahu rasa dia. Mentang-mentang memiliki kepandayan tinggi enak saja dia mempermainkan kawan-kawan kita. Dikiranya kita ini tidak memiliki jago pula salah seorang bajak laut yang tadi ditotok lemas berseru pula dengan gemasnya. Demikianlah, pertempuran di atas genting itu berlangsung semakin hebat dan seru. Ilmu yang diturunkan Giyok bin Tokong kepada T.A.U.K. Iyatsu memang dasyat sekali. Ganas dan mengerikan. Selain hawa pukulannya mengandung racun, gerakan-gerakannya pun amat ganas dan mematikan. Sungguh sangat cocok dan serasi dengan watak dan ilmu yang pernah diwariskan oleh ayah T.A.U.K. Iyatsu sendiri. Jadi, sesungguhnya lah bahwa ilmu kepandayan T.A.U.K. Iyatsu sekarang benar-benar hebat sekali. Tak heran kalau Tung Hai Nung Jin yang lihai itu sampai kalah. Sayang sekali yang dihadapi pemuda itu sekarang adalah Liu Yang Kun, seorang pemuda yang secara tak terduga juga mempunyai nasib baik dan pengalaman yang menguntungkan dalam ilmu esilat. Maka sungguh tidak mengherankan bila ilmu-nya yang ganas dan mengerikan itu hampir menjadi tidak berarti berhadapan dengan ilmu Liu Yang Kun yang dasyat dan aneh luar biasa. Baru menghadapi Ginkeng Liu Yang Kun saja T.A.U.K. Iyatsu sudah kewalahan, apalagi menghadapi ilmu-ilmu Yang Kun yang lain. Meskipun demikian karena ilmu T.A.U.K. Iyatsu juga bukan ilmu sembarangan, maka dalam waktu singkat Liu Yang Kun juga sulit untuk mengatasinya. Cuma yang sangat mengherankan T.A.U.K. Iyatsu adalah mengapa lawannya seolah-olah kebal terhadap racun yang sebarkannya? 50 jurus telah berlalu. Dan selama itu pula hati T.A.U.K. Iyatsu semakin menjadi kecut, gelisah, namun juga, heran, penasaran dan bingung. Kesombongan hatinya yang meledak-ledak tadi berangsur-angsur menghilang, dan selanjutnya berganti dengan kecemasan serta keputus asaan. Sungguh gila! Manusia atau setankah pemuda ini? Mengapa ilmu ku tidak mampu mengatasinya? Apakah aku harus mempergunakan palektan untuk menundukkannya di dalam keputus asaannya T.A.U.K. Iyatsu? Su mulai berpikir tentang senjata pamungkasnya. Kesulitan T.A.U.K. Iyatsu itu dapat dilihat dan dirasakan pula oleh T.A.U.K. Iyatsu. Diam-diam orang tua itu merasa kaget dan heran juga menyaksikan kehebatan ilmu silat Liu Yangkun. Padahal beberapa tahun yang lalu dia pernah mengalahkan pemuda itu, baka pendekar penyebar maut. Lalu dari manakah pemuda itu memperoleh kesaktiannya ini? Tampaknya aku harus turun tangan untuk membantu Iyatsu, bajak laut tua itu bergumam. Tangannya mulai menyentuh senjata paculnya yang terkenal itu. Sementara itu Liu Yangkun sendiri ternyata belum sepenuhnya mengeluarkan ilmunya. Pemuda itu baru mengerahkan Boeng H.W. Eteng dan sebagian saja dari ilmu Bit Boong yang lain. Itu pun belum ia kerahkan sampai ke puncaknya. Meskipun demikian ternyata T.A.U.K. Yatsu yang kini kepandainya sudah melampaui ayahnya itu tidak dapat berbuat banyak dalam menghadapinya. Ilmu silat pemuda ini sangat mirip dengan ilmu silat Giyok Bin Tok Ong yang memiliki senjata peledak amat dasyat itu. HMMH, apakah pemuda ini murid kakek tua persolek itu? Kalau dia benar-benar murid orang tua itu, ah, aku harus berhati-hati menghadapinya. Siapa tahu dia juga mewarisi senjata peledak itu Liu Yangkun berkata dalam hatinya. Demikianlah, meskipun berada di atas angin, namun Liu Yangkun masih tetap waspada dan berhati-hati. Pemuda itu juga masih tetap menyisakan tenaganya untuk sewaktu-waktu menghadapi hal-hal yang luar biasa. Ia hanya mengerahkan separuh dari tenaga sakti Liyong Chu Ikangnya yang maha ampuh itu, sementara ilmu silat Kim Cho A. Ihoatnya belum ia keluarkan sama sekali. Liu Yangkun baru mengeluarkan ilmu silat warisan keluarga Cheng, yang merupakan dasar ilmu kepandainya semenjak kecil. Hanya kadang-kadang saja ia menyelipkan beberapa jurus ilmu esilat warisan Beit Bo Ong yang hebat itu. Namun karena semuanya itu ditunjang oleh ginkangnya yang sempurna serta tenaga dalamnya yang dasyat, maka sungguh tidak mengherankan bila pengaruhnya benar-benar menjadi hebat tiada terkira. Walaupun demikian, ternyata masih sulit juga bagi Liu Yangkun untuk mengalahkan Tiao Kyatsu, yang kepandainya sudah melebihi ayahnya itu. Maka dengan sangat terpaksa Liu Yangkun lalu mengeluarkan pethang sinci yang secara utuh. Perlahan-lahan ilmu warisan Beit Bo Ong itu ia mainkan dengan konsentrasi penuh. Oleh karena pemuda itu telah menguasai ilmu iblis tersebut dengan sempurna, sesempurna penciptanya sendiri, maka akibat dan pengaruhnya pun benar-benar luar biasa hebat dan mengerikan. Malahan kalau mau diperbandingkan dengan Beit Bo Ong asli, yang hidup pada zaman seratus tahun yang lalu, kedasyatan ilmu itu sekarang justru melebihi dalam segala galanya. Hal itu disebabkan oleh karena Liu Yangkun sekarang jauh lebih tinggi dan lebih sempurna daripada Liu Yangkun mendiang Beit Bo Ong asli dahulu. Begitulah, tanpa mengetahui sebab-sebabnya, tiba-tiba saja kawanan bajak laut itu merasakan sesuatu yang aneh di sekitar mereka. Udara tiba-tiba menjadi gelap. Dan hawa pun mendadak berubah menjadi dingin mencekam. Hati dan perasaan mereka pun tiba-tiba menjadi kecut dan ngeri pula. Kawanan bajak laut itu masih memegang obor di tangan mereka. Namun api obor yang menjilat-jilat ke udara itu rasa-rasanya tidak memiliki es inar terang yang bisa menerangi udara di sekitar mereka. Nyala api itu rasa-rasanya hanya seperti bara api yang memerah tanpa sinar sama sekali. Dan ketika mereka mencoba mendungak ke atas mereka itu pulantas menjadi kaget pula. Bintang yang semula bertaburan di atas langit itu mendadak lenyap. Yang mereka lihat sekarang cuma kekelaman, seolah-olah di atas mereka telah terbentang sebuah tabir hitam yang hendak mengurung mereka. Gila mereka mengumpat dengan tubuh gemetar, karena mendadak saja gelombang udara dingin telah mengurung mereka pula. Perubahan suasana yang tidak wajar itu ternyata dapat dicium dan dirasakan pula oleh Ka Yatsu dan Tung Hai Nung Jin. Terutama sekali oleh Tio Kiyatsu, yang sedang bertempur langsung dengan Liu Yang Kun. Pemuda itu merasa seperti ada getaran aneh di dalam dadanya. Di dalam hatinya. Getaran-getaran aneh yang membuat perasaannya menjadi kecut dan ngeri tanpa sebab. Malah beberapa saat kemudian hatinya merasa resah dan takut pula. Apalagi kalau ia terlalu lama sering menatap match lawannya. Di dalam pandangan ataupun perasaan Tio Kiyatsu, romen muka dan perbawa Liu Yang Kun itu semakin menakutkan serta mengerikan. Lambat laun ia merasa seperti tidak sedang berhadapan dengan manusia lumrah, tetapi sedang bertempur dengan Raja Iblis atau Raja Kegelapan yang sangat mengerikan hati. Ak-a-ah ilmu sihir pemuda itu berdesah panjang. Sebagai pemuda berkepandayan tinggi Tio Kiyatsu cepat menebak bahwa ketidakwajaran suasana itu disebabkan atau diakibatkan oleh ilmu lawannya. Oleh karena itu untuk menjaga hal-hal yang tidak ia inginkan, ia sengaja mengelak. Dan menghindar terus dari benturan tenaga lawan. Sebaliknya ia berusaha untuk tidak selalu berhadapan langsung dengan lawannya. Terutama sekali ia harus menghindari tatapan matelawan yang mengeluarkan getaran-getaran mengerikan itu. Dan untuk itu ia mengeluarkan senjata andalannya, yaitu sepasang kipas besi yang penuh jebakan dan senjata rahasia. Tetapi dengan caranya itu Tio Kiyatsu semakin terjeblos ke dalam kesulitan. Karena ia mengambil sikap bertahan, maka Liu Yangkun semakin bebas dan leluasa menentukan serangannya. Apalagi bagaimana Tio Kiyatsu mampu mengimbangi kedasyatan Bueng HW Eteng yang amat luar biasa itu. Dengan kehebatan dan keandahan senjata kipasnya, memang beberapa kali Tio Kiyatsu bisa menyelamatkan dirinya. Tapi setelah Liu Yangkun juga semakin meningkatkan ilmunya, maka keadaannya pun semakin menjadi parah pula. Dengan demikian semakin terusik pula hati pemuda itu untuk mempergunakan senjata pamungkasnya. Pek Lektan. Namun sebelum Tio Kiyatsu mengeluarkan senjata peledaknya itu, tiba-tiba Tung Hai Nung Jin telah terjun ke dalam arna untuk membantunya. Dengan garangnya orang tua itu mengayunkan pacul panjangnya ke arah Liu Yangkun. Karena orang tua itu sengaja mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, maka pacul itu pun juga menyambar pula dengan dasyatnya. Terdengar suara mengaung tajam ketika mata pacul tersebut membelah udara dingin yang tersebar dari tubuh Liu Yangkun. Siyoyoying. Wuuut. Bagaikan hantu atau siluman, tiba-tiba saja Oliu Yangkun menghilang dari tempatnya. Tau-tau pemuda itu telah berpindah tempat, sehingga pacul itu menyambar udara kosong. Keparat. Ilmu, ilmu meringankan tubuhnya benar-benar hebat. Tung Hai Nung Jin menggeram dengan mulut melongo. Hampir saja orang tua itu lupa meneruskan serangannya kalau tiba-tiba tidak datang sebatang paku yang menyambar dadanya. Paku itu meluncur dari dalam kipas Tiawukiatsu. Paku itu gagal menyambar Liu Yangkun, sehingga meluncur terus ke arah dirinya. Tapi dengan demikian orang tua itu justru menjadi sadar kembali kalau dirinya sedang membantu kerepotan Tiawukiatsu. Demikianlah, setelah menghindari paku tersebut Tung Hai Nung Jin lantas maju lagi untuk membantu Tiawukiatsu. Mereka berdua bekerjasama menghadapi Liu Yangkun. Mereka berdua saling membelakangi agar mereka tidak terlalu dikocok oleh Gin Kang Liu Yangkun yang sangat luar biasa itu. Dan kerjasama itu ternyata dapat menahan gempuran lawan untuk sementara waktu. Tapi cuma untuk sementara waktu saja. Sebab bagaimanapun juga ilmu warisan Bit Boong itu, yang kemudian ditunjang dengan tenaga dalam Liu Yangkun sendiri yang maha dasyat, benar-benar merupakan sebuah ilmu silat yang tak terukur tingginya. Sementara itu pertempuran di dalam pendapah pun ternyata telah meningkat menjadi semakin menarik pula. Tiawukiatsu yang masih muda belia itu ternyata mampu mengimbangi permainan Bong Kim Chu yang sangat liat dan banyak pengalaman itu. Meskipun Iwekeng gadis itu masih berada setingkat di bawah Iwekeng Bong Kim Chu, namun permainan kipasnya yang aneh dan penuh muslihat itu ternyata mampu membendung serangan lawannya. Bahkan ilmu meringankan tubuh Bong Kim Chu yang tinggi itu sering tersendat-sendat oleh cegatan-cegatan Tiawuli Ing, yang ternyata memiliki langkah-langkah ajaib dan membingungkan. Lambat laun Bong Kim Chu menjadi kewalahan menghadapi permainan kipas Tiawuli Ing yang diselang. Seling dengan taburan senjata rahasia itu. Beberapa kali tokoh aliran Mokau itu berada di dalam bahaya. Taburan senjata rahasia yang dilemparkan secara khusus itu benar-benar sulit dihadapi dan sukar dilakan. Gila! Sungguh memalukan sekali. Apakah aku harus mengaku kalah kepada gadis kecil yang patut menjadi cucuku ini? Bong Kim Chu mengeluh sambil mengeluarkan senjatanya. Sebatang cambuk panjang bergerigi yang amat jarang sekali ia keluarkan. Kemudian dengan cambuknya itu Bong Kim Chu berusaha memperbaiki keadaannya. Cambuknya yang bergerigi tajam itu menyambarnya yang berbagaikan ekor naga yang berkelebatan di udara. Dengan cambuk itu pula Bong Ka Im Chu mencoba menjinakan langkah-langkah ajaib Tiawuli Ing yang sangat membingungkan itu. Namun usahanya itu tetap juga mengalami kesulitan. Sebab begitu ia mengeluarkan cambuk, gadis itu lalu meningkatkan serangannya pula. Lontaran-lontaran senjata rahasia yang sulit ditebak arah dan tujuannya itu ternyata juga semakin sering pula dilakukan oleh lawannya. Alhasil ia tetap saja terdesak di bawah angin. Bahkan beberapa waktu kemudian jiwanya pun sudah mulai terancam pula. Oh oh, gila. Tak ku sangka nama yang telah kupupuk selama puluhan tahun itu akan hancur di tempat ini. Diam-diam Bong Kim Chu menyesali nasibnya. Melihat suhengnya di dalam bahaya, Leng Xiao tidak mau tinggal diam. Ia juga mengeluarkan senjatanya, kemudian perlahan-lahan ia melangkah mendekati Arna. Tapi sebelum ia turun tangan, tiba-tiba terasa hembusan angin di sampingnya. Hahaha Tung Hai Tiaw yang semula duduk di kursi itu mendadak telah berdiri di dekatnya. Kulihat kau juga sudah gatal tangan pula. Tapi tak baik mengganggu. Pertempuran mereka. Marilah kita membuat Arna sendiri, hahaha Raja Bajak Laut itu menantang. Bagus. Memang inilah yang kuharapkan. Bukankah sudah sejak tadi aku menantang Muleng Xiao menggeram sambil menyerang pula. Tung Hai Tiaw cepat berkelit. Kemudian tangannya mencabut gelok emas yang terselip di pinggangnya dan balas menyerang lawannya. Dan sebentar saja mereka telah terlibat dalam pertempuran yang seru serta menegangkan. Masing-masing mengeluarkan ilmu kepandayan mereka yang tinggi. Kepandayan Leng Xiao tidak jauh bedanya dengan Bong Kim Chu. Mereka sama-sama murid Pek Iliong Ong. Dan ilmu silat mereka banyak bersumber pada ilmu silat warisan mendiang Bueng Sin Yok Ong. Karena sebelum menjadi mocu dari aliran Mokau, Pek Iliong Ong yang bernama Owe Yang Puan Ek itu adalah murid dari Bueng Sin Yok Ong. Maka tidaklah mengherankan bila kepandayan mereka sangat tinggi. Namun yang dihadapi Leng Xiao sekarang adalah Tung Hai Tiaw, si Raja Bajak Laut dari Laut Tante Imur, yang memiliki kepandayan luar biasa pula. Apalagi Raja Bajak Laut itu sekarang memegang sebuah golok mustika yang mampu memotong besi dengan mudahnya. Maka seperti halnya Bong Kim Chu, Leng Xiao pun akhirnya harus mengakui keunggulan lawannya pula. Sedikit demi sedikit sambaran cambuknya terdesak dan terkurung oleh ayunan golok lawannya. Anak buah Tung Hai Tiaw yang berada di dalam ruangan itu bersorak-sorak gembira. Meskipun tidak bisa mengikuti jalannya pertempuran, namun mereka tahu kalau pemimpin mereka berada di pihak yang menang. Hanya seorang yang tidak ikut bersorak-sorak seperti yang lain, yaitu seorang bajak iaut tua renta berjenggot putih panjang sebatas dada. Orang tua itu berdiri menyendiri di pojok ruangan. Pakaian seragamnya tampak serabutan dan kurang cocok untuk ukurannya. Selain menyendiri bajak laut tua renta itu tampak menghela nafas panjang bila menyaksikan Bong Kim Chu dan Leng Xiao berada dalam kesulitan sedang menghadapi bahaya. Bahkan sesekali orang itu menyeka keringat dingin yang mengalir di leharnya. Ak-a-ah tanda seru sesekali pula mulutnya yang tertutup kumis dan jenggot panjang itu berdesah cemas dan gelisah. Tiba-tiba seorang bajak laut muda datang mendekati orang tua itu. Hei! Mengapa kau tidak ikut bergembira melihat keunggulan hai ong kita? Apakah kau, kau, eloh? Siapakah kau serunya terputus? Bajak laut muda itu terbeliak matanya. Dan metu itu hampir tak berkedip mengawasi orang tua renta itu. Kau titik kau, sisi siapa? Mengapa kakak kau berada di sini, dan, dan mengenakan seragam kakamidesisnya kemudian dengan bibir gemetar. Orang tua renta itu menarik nafas panjang kembali, lalu perlahan-lahan menanggalkan seragamnya yang kebesaran itu. Dan sebentar kemudian ia telah mengenakan jubahnya sendiri yang berwarna putih bersih. Aku adalah Pek Iliong Ong, ketua aliranmu kau, jawabnya perlahan pula. Tapi nama itu ternyata sangat mengejutkan bajak laut muda itu. Kau, kau serunya tertahan sambil mundur-mundur. Benar. Akulah penyelundup yang kalian cari-cari itu. Aku memang sengaja merampas pakaian seragam dari salah seorang kawan kalian agar dapat lebih leluasa memasuki gedung ini. Dan kini aku sudah tidak membutuhkannya lagi, karena aku harus membantu muridku, orang tua itu berkata lagi dengan tenangnya. Namun bajak laut muda itu segera menjerit dan berteriak begitu sudah mendekati teman-temannya kembali. Itu dia penyelundupnya. Itu dia penyelundupnya. Dialah yang merampas pakaian tenghoun. Tangka A.A.A.B. Kawanan bajak laut yang berada di ruangan itu seketika menjadi gempar. Semuanya buru-buru berlari ke tempat Pek Iliong Ong berada. Bagaikan kawanan pemburu yang menemukan binatang buruannya, mereka mengangkat senjata dan siap menghunjamkannya. Tapi dengan sangat tenangnya Pek Iliong Ong mengibaskan kedua lengan bajunya yang lebar itu ke arah mereka. Dan hembusan udara yang sangat kuat tiba-tiba telah melemparkan kawanan bajak laut itu ke pinggir. Kalian menyingkirlah. Biarlah pemimpinmu saja yang menghadapi aku ketua aliranmu kau itu berseru. Kemunculan Pek Iliong Ong yang tak terduga itu ternyata juga amat mengejutkan orang-orang yang sedang bertempur. Tung Hai Tiau dan puterinya cepat meloncat mundur. Begitu pula dengan Bong Kim Chu dan Leng Siau yang hampir dikalahkan itu. Semuanya mengawasi kedatangan Pek Iliong Ong yang tak terduga itu. Pek Iliong Ong Tung Hai Tiau menyapa kaku. Mo Chu, Bong Kim Chu dan Leng Siau membungkuk ragu seakan belum percaya bahwa ketuanya telah benar-benar datang. Pek Iliong Ong menganggu ke arah Tung Hai Tiau untuk membalas sambutan Raja Bajak Laut itu. Setelah itu Pek Iliong Ong menoleh ke arah murid-muridnya. Kalian berdua mengasolah. Biarlah aku sendiri yang menyelesaikan masalah ini, katanya berwibawa. Harap Mo Chu berhati-hati. Putri Tung Hai Tiau itu sangat lihai. Terutama senjata rahasia dan langkah-langkah ajaibnya, Bong Kim Chu melaporkan. Jangan takut. Aku telah melihatnya juga. Sementara itu Tung Hai Tiau juga berbisik kepada putrinya. Li Ing, awas. Orang tua ini ditulis pada urutan yang kedelapan di dalam buku rahasia itu. Jadi berada dua tingkat di atasku. Kepandainya tentu amat luar biasa. Tiau Li Ing mencibirkan bibirnya yang mungil. Ah ayah. Aku tidak takut. Bukankah dia cuma sendirian saja? Masakan dia menang melawan kita berdua? Lalu bagaimana dengan kedua bekas lawan kita tadi? Kepandainya mereka pun sangat tinggi. Bukankah kita masih mempunyai paman Tung Hai Nung Jin dan Engkoh Kiat Su pula? Sebentar juga mereka akan kembali ke ruangan ini. HMM nanti ayah tinggal menonton. Saja kalau Engkoh Kiat Su telah datang. Aku dan Engkoh Kiat. Su Yang, eh. Ayah. Ku dengar di atas genting ini ada pertempuran juga. Apa yang terjadi di luar tiba-tiba Tiau Li Ing berseru kaget. Tung Hai Tiau menunggakan kepalanya. Dan sekejap kemudian si Raja Bajak Laut itu ganti mengawasi Pek Iliongong. Entahlah, aku tak tahu. HMM, mungkinkah bangsa tua dan Mokau ini masih membawa teman yang lain lagi geramnya? Ayah. Itu seperti suara paman Tung Hai Nung Jin dan Engkoh Kiat Su. Tampaknya mereka, mereka seperti sedang marah-marah. Apakah, apakah Tiau Li Ing tidak berani meneruskan kata-katanya? Pek Iliongong melangkah setindak ke depan. Tung Hai Tiau. Di luar memang sedang terjadi pertempuran. Seorang pemuda sakti telah masuk pula ke halaman gedungmu ini, dan anak buahmu telah mencegatnya. Tapi harap engkau ketahui pula bahwa kami tidak mempunyai sangkut paut dengan pemuda itu. Aku datang hanya sendirian. Tanda petik. Bagus. Kalau begitu kita tak usah menghiraukan pertempuran di luar. Kita menyelesaikan urusan kita sendiri. Bagaimana Tung Hai Tiau berkata kasar? Benar. Kita menyelesaikan urusan kita sendiri. Pek Iliongong mengiakan. Bagus. Nah, silakan duduk. Penjaga. Ayo, atur kembali kursi dan meja ini. Ayah. Mengapa pakai duduk-duduk segala? Hantam saja habis perkara Tiau Li Ing bersungut-sungut. Tung Hai Tiau tertawa. Jangan khawatir. Kita gebuk juga mereka nanti. Tapi siapa tahu mereka mau memberikan pusaka itu secara sukarlah. Hahaha. Bong Kim Chu dan Leng Xiao mengeram, tapi tidak berani membuka mulut di depan ketuanya. Mereka tetap berdiam diri karena ketua mereka juga berdiam diri. Tapi keduanya tidak ikut duduk di kursi yang disediakan. Mereka memilih berdiri di belakang kursi Pek Iliongong sekalian berjaga-jaga keselamatan ketuanya itu. Pra-a-a-a-ak. Krosa-a-ak. Plok. Plok. Tiba-tiba sebuah genting di atas mereka pecah dan berjatuhan ke bawah karena terinjak sepatu dari orang-orang yang sedang bertempur di atas genting itu. Hampir saja pecahan genting tersebut mengenai kepala T.O. Li Ing kurang ajar gadis itu memaki, lalu bangkit dari kursinya. Namun dengan cepat Tung Hai Tiao menahan lengannya. Biarkan saja. Kau tetap di sini menemani ayah. Kita tak perlu mengurusi orang-orang di luar itu. Bukankah begitu, Liongong? P.I. Liongong menengadahkan mukanya ke atas sebentar, kemudian mengangguk. Kau benar, Hai Ong. Nah, silakan kau berbicara. Sekali lagi Tung Hai Tiao tertawa puas. Sambil mengelus-elus golok pusakanya si Raja Bajak Laut yang ganas itu berkata. Hahaha. Mengapa aku harus mengulangi lagi kata-kataku? Bukankah Liongong juga sudah mendengarnya tadi? Bukankah Liongong sudah berada di pendapa ini semenjak utusanmu itu datang? P.I. Liongong menatap mat celawannya dengan tajam. Baiklah, aku tak tahu, apakah kau benar-benar mengetahui kedatanganku atau cuma menduga-duga saja? Yang jelas aku memang telah mendengar seluruh ucapanmu tentang baju mustika Kim Pousan itu. Ketua aliranmu kau itu berhenti untuk mengambil napas sebentar. Setelah itu ia melanjutkan lagi perkataannya. Cuma yang menjadi masalahnya sekarang adalah, H.M.M.? Apakah masalahnya, hei? Ayoh, lekaslah kau sebutkan, Tung Hai Tiau yang kasar itu mendesak. H.M.M., betulkah engkau ini pemiliknya yang asli? Apakah buktinya? Siapa tahu kau hanya mengaku aku saja? Bangsat. Tung Hai Tiau mengebrak meja dengan kerasnya. Wajahnya yang kasar itu menjadi merah padam. Matanya melotot buas sehingga Bong Kim Chu dan Leng Siau buru-buru berdiri di samping Pek Iliongong. Mereka bersiap siaga kalau-kalau Raja Bajak Laut itu menjadi kalap dan menyerang ketuanya. Bangsat. Kau kira aku cuma mengaku aku saja? He. Bagaimana kami sampai tahu kalau pusaka itu berada di tangan kalian, kalau kami cuma mengaku aku saja? Sudah sejak lama kami mencari-cari dan menyelidiki hilangnya pusaka itu, Tau. Baju pusaka itu semula dipakai oleh putriku ini lalu dirampas oleh Song Bun Kwei Kwasantek dari perguruan Tai Bong Pai. Nah, bagaimana aku harus membuktikannya kalau Song Bun Kwei itu telah dibunuh oleh kedua utusanmu itu? P.I.Liong Ong lalu berdiri pula dari kursinya. Walaupun lawannya mengumpat-umpat dan membentak bentak namun orang tua itu tetap tenang dan tidak menjadi marah. Maaf, Hai Ong. Kalau hanya itu alasanmu, terus terang aku tak bisa memberikannya. Apa? Apakah kau tak memikirkan nasib orang-orangmu yang ada di dalam penjara kami? Apakah kau tega membiarkan mereka terbunuh hanya karena kau ingin mempertahankan benda itu? Tung Hai Tiau masih mencoba mempengaruhi lawannya. Tiba-tiba P.I.Liong Ong menarik napas panjang sekali. Perlahan-lahan orang tua itu menoleh ke arah muridnya. Bagaimana pendapatmu, Bong Kim Chu bisiknya perlahan. M.H.H.M.M. memang sangat berat untuk memutuskannya. Mo Chu. Tapi, terserahlah bagi Mo Chu untuk memutuskannya. Saya selalu siap menerima perintah Mo Chu, Bong Kim Chu menjawab. Eh, lalu menurut engkau bagaimana, Leng Siau P.I.Liong Ong ganti menanyakan pendapat Leng Siau, muridnya yang banyak akal dan pandai. Murid kedua dari ketua aliran Mo Kau itu menatap wajah Tung Hai Tiau dengan sinar metagram. Sambil mengepalkan tinjunya ia menjawab. Mereka memang sangat licik, Mo Chu. Tapi apa boleh buat, semuanya telah terjadi. Kita harus bisa mengatasinya dengan kepala dingin. Benar. Itulah yang hendak ku ketahui darimu. Nah, coba katakan pendapatmu P.I.Liong Ong mengangguk-angguk. Mo Chu, maafkanlah kalau pendapatku nanti salah, jangan takut. Katakanlah. Begini. Mo Chu. Dalam hal bagaimanapun ku kira kepentingan Mo Kau harus diutamakan. Benda itu ku kira tidak begitu penting bila dibandingkan dengan nyawa orang-orang kita yang dipenjara oleh mereka. Tanda petik. Su T. Bong Kim Chu memotong dengan suara kaget. Maafkan aku, Su Heng. Tanda petik. Bong Kim Chu, biarkan Su temu berbicara P.I.Liong Ong menegur muridnya. Setelah mengangguk ke arah Su Heng-nya, Leng Xiao meneruskan pendapatnya. Mo Chu, agama kita tidak memerlukan baju mustika itu. Agama kita lebih memerlukan orang-orang yang sanggup mendalaminya, menganutnya dan sekaligus juga mengamalkannya. Apalagi baju mustika itu cuma sebuah benda mati, sementara orang-orang kita itu adalah makhluk-makhluk hidup yang perlu dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, kalau kita dipojokkan dalam suatu pilihan, kita lebih baik memilih orang-orang kita daripada baju mustika itu. Meskipun demikian, hal itu juga tidak berarti kalau kita takut kepada mereka. P.I.Liong Ong mengangguk-angguk memahami ucapan muridnya. Jadi maksudmu orang tua itu bertanya. Kita membuat perjanjian dengan mereka. Kita menyerahkan baju mustika itu kepada mereka. Tapi mereka juga harus melepaskan semua orang kita. Tapi, mereka akan beranggapan bahwa kita takut kepada mereka Bong Kim Chu menyela lagi. Tidak, Su Heng. Setelah semua perjanjian itu dilaksanakan dengan baik oleh mereka, baru kita nanti menunjukkan taring kita kepada mereka. Kita tantang mereka, agar supaya mereka tahu bahwa sebenarnya kita tidak takut menghadapi mereka. Kita kalahkan mereka, supaya mereka tahu bahwa kita ini lebih baik daripada mereka. Leng Xiao berbisik semakin lama semakin perlahan. P.I.Liong Ong bertepuk tangan gembira. Bagus. Aku setuju dengan pendapatmu, Leng Xiao. Biarlah sekarang ku rundingkan dengan mereka. Tung Hai Tiao yang sudah tidak merasa sabar lagi itu bertepuk tangan pula. Hei. Apakah kalian sudah selesai berunding? H.M.M. Liong Ong apakah keputusanmu? P.I.Liong Ong tersenyum, kemudian mengangkat kedua telapak tangannya di dada. Baiklah, Hai Ong, aku akan menyerahkan baju Kim Pousan itu. Tapi dengan syarat. Hahaha, apa syaratmu, heh? Kau juga harus melepaskan semua orang-orangku yang telah kau penjara. Bagaimana? Bukan main senangnya Tung Hai Tiao. Bagus. Bagus. Hahaha, ku terima syaratmu. Nah, dimanakah baju itu? Lekas kau serahkan kepadaku. Tapi dengan cepat P.I.Liong Ong menggoyang-goyangkan telapak tangannya. Kita berbarang menyerahkannya. Kau keluarkan dulu orang-orangku. Setelah itu aku juga akan mengeluarkan baju Kim Pousan itu. Kemudian kita menukarkannya bersama-sama. Tung Hai Tiao terperangah. Bangsat. Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu. Tapi, awas kalau kau berbohong, aku akan mencincangmu sampai lumat. P.I.Liong Ong tersenyum. Sama sekali orang tua itu tidak tersinggung mendengar bentakan-bentakan yang menyakitkan itu. Dengan tenang ia duduk kembali di kursinya. Demikianlah, beberapa waktu kemudian pendapat itu menjadi sibuk dengan kawanan bajak laut yang membawa keluar para tawanan mereka. Lebih kurang 20 orang anggota aliran Mokau yang masih dalam keadaan terikat kedua kaki dan tangannya, mereka dorong dan mereka kumpulkan di ruangan tersebut. Para tawanan itu tampak amat lelah dan menderita. Sebagian dari mereka malah tampak sedang menderita sakit atau menderita luka-luka di tubuhnya. Mereka rata-rata sangat terkejut begitu melihat Moku atau ketua mereka. Nah, lihat mereka itu, Suheng. Apakah kita akan tega melihat kesengsaraan orang-orang kita itu? Apa gunanya benda mati itu bila dibandingkan dengan nyawa mereka Leng Siau berbisik dengan nada geram kepada Suhengnya? Bong Kim Chu menjadi sadar pula. Kau benar, Suheng, desahnya perlahan. Nah, Pek Iliong. Coba kau lihat orang-orangmu ini. Sudah cocok atau belum? Kalau sudah, hehehe titik. Ayoh, kau keluarkan baju Kim Poh San itu di hadapanku. Setelah selesai semuanya Tung Hai Tiaw berseru kepada Pek Iliong Ong. Mocu para tawanan itu berbisik gemetar menyebut ketua mereka. Baiklah Pek Iliong Ong berseru pula, kemudian membuka jubahnya dan melepaskan baju Kim Poh San yang melekat di dadanya. Tung Hai Tiaw terbelalak gembira. Si Raja Bajak Laut itu lalu melangkah ke depan seakan sudah tidak sabar lagi melihat mustika yang diimpi-impikannya itu. Tapi dengan tangkas Pek Iliong Ong meloncat mundur pula. Jangan tergesa-gesa Hai Ong. Kau belum memerintahkan anak buahmu untuk melepaskan tali-tali pengikat itu katanya keras. Bangsa Tung Hai Tiaw menggeram marah. Masa kan? Aku mau berbuat demikian bodohnya dengan melepaskan ikatan mereka? Bukankah dengan demikian sama saja aku melepaskan kawanan singa di rumahku? Heh! Ayoh, serahkan baju mustika itu, dan aku akan menyerahkan orang-orangmu dalam keadaan masih terikat begitu. Kalian sendirilah yang harus melepaskan ikatan itu. Cepat! Pek Iliong Ong memandang Leng Siaw sekejap. Bagaimanakah pendapatmu? Leng Siaw bisiknya perlahan. Leng Siaw menghela nafas panjang. Apa boleh buat? Kita terpaksa menurutinya. Silahkan Mocu memberikan benda itu kepadanya. Biarlah T.E. Chu dan Bong Su Heng yang melepaskan ikatan tali itu, katanya perlahan pula. Leng Ong, kau menunggu apa lagi? Bukankah aku sudah menyerahkan semua tawanan kutung Hai Tiaw membentak lagi? Baiklah, Hai Ong. Tapi, apakah aku benar-benar bisa memegang janjimu tadi Pek Iliong Ong masih mencoba? Untuk mengulur waktu. Sementara itu Bong Kim Chu dan Leng Siaw bergegas menghampiri para tawanan untuk melepaskan ikatan mereka. Persetan! Kau boleh percaya, boleh tidak. Pokoknya aku telah meluluskan permintaanmu untuk melepaskan tawanan-tawanan itu. Habis perkara. Terpaksa Pek Iliong Ong tak bisa menundanya lagi. Seakan-akan dengan berat hati ia menyerahkan baju pusaka itu kepada lawannya. Sementara hatinya agak sedikit terhibur tak kalah dengan sudut matanya melihat sudah ada lima atau enam orang tawanan yang dilepaskan ikatannya. Di pihak lain Tung Hai Tiaw tampak sangat bergembira sekali. Baju mustika Kim Pousan itu dibolak-balik dan dipandanginya sambil tertawa-tawa. Leng, lihatlah. Baju Kim Pousan yang kau hilangkan itu telah kita ketemukan kembali. Hahaha. Tapi, bagaimana dengan orang-orang Mokau ini? Ayah Tiaw liing tetap cemberut. Hahaha biarkan mereka pergi. Tapi mereka tahu tentang baju mustika kita, ayah. Tung Hai Tiaw menghentikan tawannya secara tiba-tiba. Maksudmu serunya tertahan. Ayah tentu bisa membayangkan, bagaimana repotnya kita nanti bila habar tentang Kim Pousan ini tersebar di dunia persilatan. Tung Hai Tiaw terdiam. Matanya yang besar kemerahan itu terbelalak memandang putrinya. Dan perlahan-lahan ia mulai mengerti maksud putrinya itu. Lalu desahnya perlahan dan hampir tak terdengar. Gadis yang cantik itu menyeringai kejam. Habisi saja semuanya cetusnya dingin. Tapi aku telah berjanji kepadanya, Tung Hai Tiaw berkata ragu. Persetan dengan janji itu. Sejak dahulu golongan kita juga tak pernah disebut sebagai kesatria yang selalu memegang janji. Apalagi ayah tadi tak menjanjikan keselamatan kepada mereka. Ayah hanya berjanji untuk menukar pusaka itu dengan para tawanan. Dan janji itu telah ayah penuhi. Tung Hai Tiaw tertawa bengis. Bagus. Bagus. Kau benar, haha. Kalau begitu mari. Kita basmi mereka marilah, ayah. Demikianlah, setelah mengenakan baju Kim Pousan itu di badannya, Tung Hai Tiaw lalu menerjang Pek Ili Ong kembali. Golok pusakanya yang tajam luar biasa itu menyambar-nyambar laksana burung Garuda mengejar mangsanya. Sementara di tempat lain Tiaw liing menyerang Bong Kim Chu dan Leng Xiao yang sedang sibuk melepaskan tali-tali pengikat anak buahnya. Panggil beberapa orang Tau Bok kemari untuk membantu aku sambil menyerbu lawanya gadis cantik itu masih sempat berteriak kepada anak buahnya pula. Kurang ajar. Mengapa Nona menyerang kami? Bukankah kita telah? Persetan. Pokoknya kalian semua harus mati. Habis perkara Tiaw liing memotong perkataan Bong Kim Chu. Gila. Kalian memang manusia-manusia kasar yang tak mengenal tata tertib dan sopan santun Bong Kim Chu mengumpat, kemudian melayani serangan gadis cantik itu dengan kemarahan yang meluap-luap. Sementara itu Pek Iliong Ong dan Tung Hai Tiaw telah terlibat dalam pertarungan yang sengit pula. Meskipun di dalam buku rahasia itu nama Pek Iliong Ong ditulis dua tingkat di atas Tung Hai Tiaw, namun karena Tung Hai Tiaw sekarang mempergunakan dua pusaka sekaligus, yaitu baju Kim Pou San dan golok emas Toat Beng Tu, maka perbedaan tingkat kepandayan tersebut menjadi tidak berarti lagi. Bahkan, di dalam beberapa kesempatan golok pusaka itu justru menjadi sangat berbahaya bagi keselamatan Pek Iliong Ong. Tak kusangka tokoh tersohor semacam ini masih suka menjilat ludah sendiri. Dasar, Pek Iliong Ong mendengus gusar. Hahaha. Jangan berang, Liong Ong. Apakah kau telah lupa siapa aku ini, heh? Aku adalah Raja Perompak Lanun. Apa yang hendak kau harapkan dari orang seperti aku ini? Apalagi aku tadi tak merasa menjanjikan keselamatan bagi kalian semua, hahaha. Baik. Kalau begitu aku memang tidak mempunyai pilihan lain lagi, Pek Iliong Ong berdesah seraya mengeluarkan cambuk bergerigenya yang berwarna putih. Dan sementara itu kawanan bajak laut yang berada di luar pendapat tampak berbondong-bondong masuk memenuhi panggilan Tiawuli LNG tadi. Tiga atau empat orang toubak yang memiliki kepandayan tinggi tampak memimpin mereka. Dan kedatangan mereka segera disambut oleh tokoh-tokoh aliran Mokau yang telah dilepaskan tali pengikatnya. Mereka bertempur secara serabutan seperti layaknya dua pasukan musuh di Medan Laga, sehingga semua perabotan di dalam ruangan itu menjadi porak-poranda. Beng Kim Chu yang berhadapan dengan Tiawuli Ing terpaksa harus mengakui keunggulan gadis itu lagi. Selain kipasnya yang hebat, gadis itu mehir sekali melontarkan senjata rahasia. Berkali-kali tokoh aliran Mokau itu harus berjumpalitan jatuh bangun untuk menyelamatkan dirinya. Leng Xiao sendiri tak bisa membantu Suhengnya, karena dia juga harus menghadapi tiga orang toubak sekaligus. Dan para pengeroyoknya itu ternyata memiliki kepandayan yang hebat-hebat, sehingga untuk sementara waktu dia juga sulit untuk menundukkan mereka. Sedangkan tokoh-tokoh aliran Mokau yang sudah dilepaskan tali pengikatnya itu juga harus menghadapi kepungan bajak laut yang memenuhi ruangan tersebut. Meskipun mereka itu rata-rata juga berkepandayan tinggi, namun karena lawan berjumlah banyak, apalagi banyak di antara mereka yang telah terluka ataupun letih, maka keadaan mereka itu juga sama saja. Alhasil nasib para tokoh aliran Mokau yang bertempur di dalam pendapa itu benar-benar seperti telur di ujung tanduk. Mundur atau maju akan sama saja. Setiap saat tentu akan hancur di tangan lawan. Sementara itu di atas genting liu yang kun benar-benar telah menguasai lawannya pula. Tiao Kiatsu dan Tung Hai Nung Jin yang sangat lihai itu betul-betul tidak berdaya melawan ilmunya. Dan kenyataan tersebut sungguh sangat memukul batin Tiao Kiatsu yang sombong dan merasa tak terkalahkan itu. Demikianlah, di dalam keputus asaannya tiada jalan lain bagi Tiao Kiatsu selain mengeluarkan senjata pamungkasnya. Sebuah pelektan segera digenggamnya. Pemuda itu sudah tidak peduli lagi bila senjata peledaknya nanti akan memusnahkan tempat itu. Wu-u-u-u-ut. Dalam keadaan terpojok dan tak bisa mengelak lagi, tiba-tiba Tiao Kiatsu mi lemparkan senjata peledaknya. Setelah itu dengan tergesa-gesa ia menjatuhkan diri di atas genting dan menggelundung ke bawah dengan cepatnya. Paman, lari tanda tanya teriaknya kepada Tung Hai Nung Jin. Tung Hai Nung Jin terperanjat. Dia yang kebetulan sedang berada jauh dari Liu Yang Kun itu cepat melemparkan dirinya ke bawah genting pula. Duu-u-u-u-ua-a-a-a-a-a-ar. Udara malam yang dingin itu tiba-tiba disentakan oleh suara ledakan yang maha dasyat. Begitu dasyatnya suara tersebut sehingga gedung yang megah itu bagai digoncang oleh gempa. Tembok gedung yang kokoh itu tampak merekah di beberapa tempat, Sementara genting-gentingnya pun banyak yang melorot berhamburan ke bawah Asap debu mengepul tinggi, seolah-olah di tempat itu baru saja terjadi ledakan gunung berapi Begitu dasyatnya letusan itu, sehingga suaranya benar-benar menggoncangkan udara malam di kota kecil itu Penduduk di sekitar tempat itu segera berlarian keluar dari rumah mereka Tapi serentak mereka tahu bahwa suara letusan itu datang dari rumah luas Yang selama ini mereka anggap angker serta dihuni oleh sekelompok orang-orang aneh Mereka tidak berani datang mendekatinya Mereka hanya berdiri bergerombol di kejauhan Sementara itu pertempuran teru di dalam pendapat gedung itu menjadi bubar dengan sendirinya Semuanya berlarian keluar menyelamatkan diri Mereka mengira kalau gedung itu hendak roboh Beberapa orang yang telah terluka terpaksa diseret keluar oleh kawannya Pei Leong Ong, Bong Kim Chu, Leng Xiao, dan tokoh-tokoh aliran Mokau yang lain Terpaksa menjebol pintu dan jendela agar dapat dengan segera meninggalkan ruangan tersebut Tung Haet Yao dan puterinya tidak ketinggalan pula Kedua orang ayah dan anak itu telah lebih dulu keluar untuk kemudian mencegat lawan-lawan mereka itu di halaman Sebab meskipun mereka bingung dan heran atas kejadian yang mendadak itu Mereka tetap tak ingin kehilangan lawan-lawan mereka Di lain pihak, walaupun Tiao Kyatsu dan Tung Hai Nung Jin telah berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menghindari daya ledakan tersebut Tetapi mereka berdua tetap saja terhempas ke tanah dengan kuatnya Mereka berdua jatuh berguling-guling dengan pakaian yang compang-camping Dan secara kebetulan mereka jatuh terhempas di dekat Tung Hai Tiao dan Tiao Li In berdiri Koko Tiao Li In menjerit kaget Nung Jin Tung Hai Tiao berseru kaget pula Meskipun macamnya sudah tidak keruan lagi Tapi Tiao Kyatsu masih juga bisa tersenyum kepada ayah dan adiknya Jangan khawatir, kami tidak apa-apa Ledakan itu aku sendiri yang membuat Terpaksa ku lakukan untuk membunuh penyelundup itu Katanya puas dan bangga Penyelundup? Jadi kau benar-benar mempunyai lawan lain selain orang-orang ini Tukas Tung Hai Tiao seraya menoleh ke arah Pek Iliongong dan kawan-kawannya Ternyata Tiao Kyatsu dan Tung Hai Nung Jin pun menjadi kaget pula Melihat kehadiran Pek Iliongong di tempat itu Apalagi ketika melihat beberapa orang tawanan mereka telah dibebaskan pula Tung Hai Tiao bisa menebak apa yang dipikirkan oleh Tung Hai Nung Jin dan Tiao Kyatsu Oleh karena itu ia segera menceritakan dengan singkat apa yang telah terjadi Raja Bajak Laut itu juga menerangkan pula maksudnya untuk membasmi tokoh-tokoh aliranmu kau itu Bagus, ayah Aku pun telah membunuh penyelundup itu pula Ku hantam dia dengan peluru peledaku Sehingga hancur lebur menjadi abu Tiao Kyatsu menyombongkan diri pula Sambil berkata pemuda itu melirik Tiao Li Ing, adiknya Kau hantam dia dengan peluru pemberian gurumu itu Gadis cantik itu bertanya keheranan Mengapa? Apakah kepandainya sangat tinggi sehingga Koko terpaksa mengeluarkan senjata ampuh itu? Siapakah dia? Tiba-tiba Tiao Kyatsu menjadi gugup Pemuda itu tak mau adiknya tahu bahwa yang datang adalah Liu Yang Kun Tapi bagaimana ia harus menjawabnya? Paman pemuda itu meminta pertimbangan Tung Hai Nung Jin Entahlah Kami belum pernah mengenalnya Akhirnya orang tua itulah yang menjawab pertanyaan Tiao Li Ing gadis itu mengerutkan keningnya Hatinya merasakan adanya keganjilan pada sikap kakaknya dan Tung Hai Nung Jin Mereka seperti sedang menyembunyikan sesuatu terhadapnya Tapi ketika ia hendak bertanya lagi Tiba-tiba terdengar suara Pek Iliong Ong kepada ayahnya Tung Hai Tiao Apa maumu sekarang? Kita lanjutkan lagi pertempuran kita Hahaha Tentu saja Tanpa kau ingatkan pun kami akan tetap meneruskannya Pokoknya kalian semua harus mati Tak boleh ada yang hidup Hahaha Tanda petik HMMH Kalau begitu kita harus menunggu apa lagi? Marilah Untuk sekejap Tung Hai Tiao merasa kaget juga melihat ketenangan lawannya Hahaha Kau sungguh bernyali besar Lihat goloku Bentaknya Penasaran juga hati Tung Hai Tiao menyaksikan ketenangan lawannya Oleh karena itu ia tidak mau membuang-buang waktu lagi Begitu menyerang langsung saja ia menggunakan seluruh tenaganya Wuuut Ayunan golok mustika itu menimbulkan hembusan angin yang luar biasa kuatnya Begitu kuatnya sehingga pengaruhnya terasa pula oleh orang-orang yang ada di sekitarnya Ta'ar Pei Leong Ong Mi ledakan cambuknya untuk mengurangi perbawa kehebatan lawannya Kemudian dengan kelincahan kakinya ketua aliran Mokau itu melangkah dengan cepat ke samping Setelah itu dengan kekuatan penuh pula cambuknya ia sabetkan ke lengan Tung Hai Tiao yang memegang golok Sin Nung Tung Hai Tiao buru-buru menghindari pula Lengannya ia tekuk ke bawah Kemudian ia putar ke depan menuju ke dada lawan yang terbuka Namun Pei Leong Ong dengan gesit meloncat ke belakang Sehingga ujung golok itu juga menemui tempat kosong Demikianlah kedua tokoh tingkat tinggi itu lalu terlibat kembali dalam pertarungan yang sengit Masing-masing mengerahkan segala kemampuannya Dan karena masing-masing juga memiliki kelebihan dan kekurangannya Maka pertempuran mereka pun menjadi amat sulit untuk segera diketahui hasilnya Sementara itu Leng Xiao dan Bong Kim Chu juga tidak mau tinggal diam pula Melihat ketuanya telah turun tangan, mereka lantas maju ke depan pula Dan langkah mereka segera dicegat oleh Tung Hai Nung Jain dan Tiao Ka Iyatsu Demikian pula halnya dengan para anggota aliran Mokau yang baru saja dibebaskan dari penjara itu Mereka segera menceburkan diri ke dalam Arna pula Mereka langsung berhadapan dengan para Tau Bak dan anak buah bajak laut yang luar biasa banyaknya itu Sehingga untuk yang kedua kalinya tempat tersebut menjadi ajang pertempuran seru dan kacau balau Tapi seperti yang telah terjadi tadi, pihak Mokau lah yang kemudian menjadi reput dan terdesak oleh kerubutan lawan mereka Jumlah mereka memang tidak banyak, apalagi kondisi badan mereka juga kurang baik selama di dalam penjara Meskipun demikian mereka tidak mau menyerah begitu saja Mereka tetap saja bertarung dengan segala kemampuan mereka Di lain pihak, dengan masuknya Tung Hai Nung Jin dan Tiao Kiatsu di dalam Arna Maka perimbangan kekuatan pun menjadi semakin berat sebelah Bong Kim Chu dan Leng Xiao yang harus menghadapi kedua tokoh bajak laut itu terpaksa harus memeras keringat pula Masih beruntung yang dihadapi oleh Bong Kim Chu adalah Tung Hai Nung Jin Sehingga sedikit banyak tokoh Mokau itu masih memiliki beberapa keunggulan Tapi bagi Leng Xiao yang kebetulan harus berhadapan dengan Tiao Kiatsu Benar-benar harus menguras segala kemampuannya Itu pun ternyata juga tidak banyak menolongnya Karena bagaimanapun juga ilmu kepandayan Tiao Kiatsu masih beberapa tingkat di atasnya Begitulah, beberapa waktu kemudian perimbangan kekuatan yang tidak sebanding itu mulai menampakkan hasilnya Satu demi satu orang-orang Mokau yang berhadapan dengan para Tau Bak itu mulai berjatuhan Mereka tergeletak mandi darah di atas tanah Tubuh mereka seolah hancur terkena amukan senjata para pengeroyuknya Pe Iliong Ong bukan tidak melihat musibah yang menimpa anak buahnya itu Tapi apa dayanya? Dia sendiri juga sudah terikat dengan lawannya Sementara kedua pembantunya Beng Kim Chu dan Leng Xiao juga telah disibukan oleh musuh mereka sendiri-sendiri Bahkan korban yang berjatuhan di pihaknya itu tampaknya juga sangat mempengaruhi perlawanan pembantunya itu Mereka berdua tampak sangat terpukul batinnya Sehingga beberapa kali mereka membuat kesalahan dan hampir celaka karenanya Demikianlah, dalam saat-saat yang menegangkan itu tiba-tiba terdengar bentakan yang sangat keras Yang disertai tenaga dalam yang amat tinggi Sehingga rasa-rasanya semua isi dada dari orang-orang yang berada di halaman itu menjadi Tergoncang karenanya Begitu dasyatnya pengaruh suara bentakan tersebut Sehingga beberapa orang bajak laut tampak terhuyung-huyung dan kehilangan keseimbangan Otomatis pertempuran itu terhenti Semua maat mencari sumber suara itu Mereka mengawasi tempat-tempat yang gelap Yang sekiranya dipergunakan untuk bersembunyi orang yang mengeluarkan suara itu Tung Hai Tiau juga terpaku diam di tempatnya Raja bajak laut itu merasa berdebar-debar hatinya Suara bentakan itu ternyata mampu menggoyahkan pemusatan tenaga dalamnya Begitu pula dengan Pek Iliongong dan pembantu-pembantunya Suara bentakan yang dilontarkan dengan kekuatan W.E. Kang Tinggi itu ternyata juga mampu menggutarkan isi dada mereka Siapa? Ayo, keluarlah Jangan bersembunyi di tempat gelap Tiau Li Ing yang belum kebagian lawan itu berseru sambil bertolak pinggang Meskipun bersuara lantang, namun tampak pula bahwa gadis itu sangat gelalisah dan tegang hatinya Hal itu bisa dilihat pada matanya yang nanar serta jari-jari tangannya yang gemetar ketika menggenggah merat kedua buah kipasnya Dan bagaimana halnya dengan Tiau Kiatsu dan Tung Hai Nung Jin? Ternyata kedua orang itu pun tidak kalah kagetnya daripada yang lain Malah boleh dikatakan rasa terkejut mereka jauh melebih orang-orang yang ada di halaman itu Suara bentakan itu seolah-olah suara petir yang meledak di telinga mereka karena suara itu adalah suara yang belum lama mereka kenal namun sudah membuat mereka ketakutan setengah mati Aku tidak bersembunyi di tempat gelap, Nona Tiau Aku berada di sini, tiba-tiba terdengar suara itu lagi Kali ini, suara itu justru terasa sangat dekat dengan mereka Bahkan suara itu seperti berada di tengah-tengah mereka